Halo, saya Dr. Yudith dan hari ini kita akan membahas pertanyaan mengenai kenapa sih rambut di area tertentu dia beda teksturnya. Misalnya di kemaluan, di kepala, maupun di ketiak. Nah, jadi fungsi rambut itu beda-beda tergantung dari areanya. Kalau misalnya di area rambut, biasanya dia untuk melindungi kulit kepala dari paparan sinar matahari dan juga bisa melindungi kulit kepala dari hawa dingin. Misalnya dari kepala, contohnya alis ataupun bulu mata. Nah, dengan adanya alis dan bulu mata, dia dapat menahan dari keringat yang jatuh supaya tidak masuk mengenai mata dan mengiritasi mata. Nah, bulu hidung itu dia tugasnya unik karena dia itu tugasnya untuk menyaring partikel debu ataupun partikel-partikel kasar ataupun benda asing yang masuk ke dalam hidung. Nah, rambut ketiak itu fungsinya, seperti yang sudah dibahas di video ketiak sejadi hitam, dia itu untuk mengurangi gesekan antara lengan dan juga bagian tubuh sehingga ketiak itu dapat menjadi agak lebih lembab dan tidak kering. Kemudian juga dia juga dapat mengurangi gesekan sehingga ketiak itu tidak menjadi lebih hitam, seperti itu. Lalu, di daerah kemaluan itu merupakan daerah yang juga penting karena rambut di situ itu merupakan penanda bahwa seseorang itu sudah dewasa secara seksual. Dan juga rambut di daerah kemaluan itu dapat mengurangi gesekan antara kemaluan dan juga misalnya celana ataupun pakaian kita. Dan yang terpenting dia melindungi dari organ vital kita itu sendiri. Jadi, pada dasarnya rambut di tubuh dan rambut di kepala itu beda. Nah, bedanya di mana? Jadi, ada namanya proses anagen. Anagen itu adalah protein yang membentuk struktur tali, jadi kayak dia lebih membuat struktur seperti rambut. Pada bagian tubuh itu biasanya dia agak lebih tebal kan dibandingkan rambut pada kulit kepala. Karena rambut pada kulit kepala itu proses anagennya lebih lama. Nah, bedanya juga kalau misalnya di rambut itu biasanya untuk tumbuh dia butuh waktu yang agak lama. Contoh misalnya dalam 2 tahun biasanya rambut di kepala itu dia tumbuh sekitar 30 cm. Kemudian kalau rambut di tubuh biasanya dia lebih pendek, namun pertumbuhannya itu cepat berkisar harian dan juga mingguan. Nah, semuanya itu juga dipengaruhi oleh faktor genetik. Nah, kalau genetiknya itu menentukan dari volume rambut, banyaknya rambut, dan tipe rambut. Kan ada juga tipe rambut yang kering, ada tipe rambut yang juga berminyak, seperti itu. Nah, itu ditentukan dari keturunan juga. Begitupun dari bentuknya, seperti lurus kah, ataukah dia keriting, itu ditentukan dari keturunannya. Yang mempengaruhi pertumbuhan rambut, baik di kepala ataupun di tubuh, itu biasanya yang pertama adalah faktor genetik. Sekali lagi, faktor genetik berperan penting. Karena misalnya saya, biasanya orang-orang yang tinggal di daerah yang agak lebih dingin, itu biasanya pertumbuhan rambutnya agak lebih cepat dan agak lebih lebat untuk melindungi dia dari hawa dingin itu sendiri. Kemudian, tergantung ras juga ya, biasanya kalau ras-ras yang lebih ke middle eastern, biasanya dia jauh lebih banyak bulunya ataupun rambutnya, seperti itu. Kemudian, kalau ras-ras yang dia mongoloid, seperti itu, biasanya rambutnya ataupun bulunya juga jarang. Kemudian, yang paling penting adalah faktor dari hormon. Hormon yang berperan penting adalah hormon estrogen, testosteron, dan juga androgen, seperti itu. Estrogen itu biasanya hormon yang ada pada wanita, pada saat pubertas. Kemudian, testosteron itu adalah hormon yang berperan juga pada laki-laki pada saat pubertas, seperti itu. Nah, testosteron ini biasanya kebanyakan juga bisa menyebabkan rontoknya rambut, biasanya pada pria. Biasanya pada pria-pria yang sudah berumur ya, seperti itu. Bisa terjadi dari kelebihan testosteron, pada akhirnya rambutnya juga akhirnya lontok, seperti itu. Karena testosteron itu biasanya ada pada pria, gitu. Terima kasih telah menonton!